Terima kasih telah menonton Dan kali ini saya akan mereview sebuah film yang tentunya masih diangkat dari sejarah kejadian nyata Tentang pasukan Al-Zazair Afrika yang bergabung ke dalam pasukan Perancis Dalam melawan pasukan Jerman di Afrika pada saat terjadinya Perang Dunia Kedua Menceritakan tentang kegigihan para tentara resimen infantry Al-Zazair ke-7 Kompidua Di bawah komando Kopral Abdelkadir yang mencoba melawan pasukan Blok Poros di wilayah Afrika Sampai ke perbatasan Jerman di kota Al-Sage Sebenarnya membebaskan wilayah Afrika dan Perancis dari belengku dominasi negara Jerman Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film Days of Glory Berlatar pada tahun 1943 Kala itu Adolf Hitler terus melebarkan wilayah kekuasaannya sampai ke wilayah Afrika Termasuk Al-Zazair dan Maroko Namun di wilayah itu juga terdapat negara Perancis Yang telah mendirikan basis militernya guna menandingi dominasi Jerman di Afrika Terlebih pada masa Perang Dunia Kedua Rakyat di sana juga lebih mendukung Perancis Maka warga di sana berbondong-bondong memilih mendaftarkan dirinya menjadi tentara sukarelawan Al-Zazair Di bawah naungan negara Perancis Hal itu menjadikan seorang jenderal Perancis yang bernama De Gaulle Membentuk resimen Al-Zazair ke-7 Di bawah komando seorang kopral dari pihak Al-Zazair yang bernama Abdelkadir Orang-orang Perancis menyebut mereka sebagai Aid Serousen Pasalnya pasukan tersebut mayoritas adalah orang-orang pribumi yang tinggal di daerah bukit-bukit tinggi Sebelum mereka berangkat untuk membebaskan negara Perancis dari pasukan Nazi Jerman Terlebih dulu resimen Al-Zazair ke-7 diberikan pengarahan Berupa prosedur militer ala Perancis oleh seorang kapten Perancis yang bernama Doreux Singkat cerita satu tahun kemudian Tepatnya pada tahun 1944 Resimen Al-Zazair ke-7 telah berada di wilayah Italia Yang merupakan salah satu negara yang bergabung ke dalam blok poros bersama Jerman Pada saat itu juga resimen Al-Zazair ke-7 Kompidua Di bawah komando kopral Abdelkadir Diberikan pelatihan khusus berupa cara menembak dan melempar granat Oleh seorang sersan bernama Roger Martinez yang berkebangsaan negara Tunisia Dari pelatihan itu ditemukan seorang prajurit Yang mempunyai talenta skill menembak dengan tepat dari salah satu resimen ke-7 Al-Zazair Bernama Mesod Sony Maka dengan skill menembaknya itu Sersan Martinez langsung memasukkannya ke dalam DPC Sniper atau penembak Citu di dalam kompinya Pada esok harinya sebelum melaksanakan tugas Sebagian resimen ke-7 Al-Zazair melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim yang taat dengan cara beribadah salat Kini mereka yang dikomandoi oleh Sersan Martinez harus siap untuk menghadapi pasukan Nazi yang berada di atas pegunungan Yang dilengkapi dengan senjata artileri dan senjata mesin Hingga beberapa pasukan resimen ke-7 dipastikan akan mendapat kesulitan Seketika resimen ke-7 menjadi bulan-bulanan pasukan Jerman Yang membuat mereka berguguran satu persatu General de Gaulle yang menyaksikan langsung jalannya peperangan itu Bergegas memberikan instruksi kepada para staffnya Agar memberikan serangan belasan berupa serangan artileri kepada pasukan Nazi Guna memberikan support kepada pasukannya agar bisa menembus jantung pertahanan Jerman Hingga medan pertempuran itu menjadi arena peperangan yang sangat dahsyat Pasukan Infantri Al-Zazair yang dikerahkan pada gelombang pertama Memang terlihat sangat kesulitan untuk bisa mencapai bukit Maka dari itu pihak Perancis mengerahkan kembali pasukannya Dengan mengerahkan resimen ke-7 pada gelombang yang ke-2 Atas hal itu beberapa jam kemudian Akhirnya resimen ke-7 dapat menguasai basis militer Jerman di wilayah pegunungan Dengan cara mengibarkan bendera Perancis sebagai tanda kemenangan Dan situasi itu menjadi kemenangan pertama pihak Perancis dengan Jerman Sejak tahun 1940 Setelah kemenangan di Italia Kali ini pasukan gabungan Perancis dan Afrika akan bergerak ke wilayah Provence Perancis Dengan menumpang kapal perang sekutu Namun di dalam kapal tersebut terjadi perselisihan antara Kapten Martinez dengan Kopra Abdelkadir Setelah Kopra Abdelkadir mendapatkan ketidakadilan pada anggotanya Yang tidak diberikan jatah berupa buah tomat yang menjadi sumber nutrisi mereka Atas kekacauan tersebut Sersan Martinez melaporkan tindakan Kopra Abdelkadir kepada Kapten Dorioks Hingga situasi itu dapat kembali kondusif Setelah Kapten Dorioks melihat loyalitas tentara Afrika yang berperang demi Perancis Beberapa hari kemudian Tak terasa resimen ketujuh Al-Jazair telah memasuki wilayah Perancis Pada bulan Agustus tahun 1944 Terlihat pesawat tempur dari pihak sekutu melintas di atas kepala mereka Yang seketika menjadi pertanda bahwa kota-kota di Perancis telah terbebas dari belenggu Jerman Hingga kedatangan dari resimen ketujuh Al-Jazair disambut beriah oleh warga peribumi Terlihat juga sikap dari resimen ketujuh Al-Jazair Yang mengutamakan tenggang rasa antarumat beragama Seperti seorang prajurit bernama Yasir Yang menasehati adiknya bernama Larbi Setelah Larbi akan mencuri kotak amal di gereja Di sisi lain Kopral Abdel Kadir secara ambisius ternyata ingin menjadi seorang sersan Agar pasukan Al-Jazair mendapatkan kehormatan di mata pasukan sekutu Terlebih mayoritas dari resimen ketujuh Al-Jazair Tak punya latar belakang pendidikan yang bagus Seperti prajurit Al-Jazair yang bernama Said Otmani Beberapa bulan berselang Setelah resimen ketujuh Al-Jazair mendiami kota Marseille dan Provence Sebagai basis kekuatan militernya Kali ini resimen ketujuh melanjutkan kembali perjalanannya ke wilayah Lembahron Pada bulan Oktober 1944 untuk memukul mundur sisa-sisa pasukan Jerman Saat Lembahron dirasa sudah aman Resimen ketujuh Al-Jazair melanjutkan kembali perjalanannya Kali ini tujuan mereka adalah Gunung Posges Hingga pada bulan November 1944 Resimen ketujuh Al-Jazair telah sampai di tempat tujuannya Di sana Kapten Dorioks memberikan motivasi kepada resimen ketujuh Al-Jazair Bahwa peperangan kali ini akan terasa berbeda dengan peperangan-peperangan sebelumnya Maka demi membebaskan tanah airnya Dibutuhkan kerja sama tim dan rasa tanggung jawab dari setiap personilnya Hingga beberapa hari kemudian Akhirnya peperangan dengan pihak Jerman pun kembali terjadi di tempat itu Meskipun saat itu resimen ketujuh telah memenangkan pertempuran di Gunung Posges Serta dapat mengambil alih basis pertahanan Jerman Namun Sersan Martinez tak cukup puas Dengan tindakan semena-mena dari Kopra Abdelkadir Setelah dirinya bertindak seperti seorang pemimpin amatir Hingga menyebabkan banyak anggotanya gugur Meskipun Sersan Martinez sangat tegas dan sangat egois kepada pasukannya Tetapi di sisi lain sifat beliau sangat mempedulikan pasukannya Yang mana itu terlihat saat dia meminta kepada Kapten Doriux Agar menaikkan jabatan Kopra Abdelkadir Yang sudah sangat banyak berjasa demi negara Perancis Meskipun dia tak punya darah Perancis sedikit pun Berbulan-bulan lamanya resimen ketujuh Al-Jazair Terus mencoba bertahan di Gunung Posges Agar bisa membendung pasukan Jerman Meskipun mereka harus menghadapi cuaca ekstrim sekalipun Terlebih di tempat itu pula Resimen ketujuh Al-Jazair terus dicekoki propaganda Jerman Agar tekad yang dimiliki pasukan Al-Jazair Untuk membela pasukan Perancis menjadi pudar Akhirnya setelah berbulan-bulan mereka bertugas di Gunung Posges Resimen ketujuh Al-Jazair ditarik kembali ke wilayah Perancis Di sana mereka bersuka cita atas kemenangan yang diraih di setiap pertempuran dengan pihak Jerman Bahkan Sersan Martinez mendapatkan hak istimewa Setelah dirinya diberikan kenaikan pangkat menjadi penasihat Sersan Serta Lerox yang sebelumnya berpangkat Kopral kini menjadi seorang Sersan Namun perjuangan yang diberikan Kopral Abdelkadir untuk Perancis Tak membuat dirinya diberikan kenaikan pangkat untuk menjadi seorang Sersan Hingga hal itu membuat dirinya merasa apa yang dia lakukan untuk Perancis seperti sia-sia Dan dia juga beranggapan bahwa General de Gaulle telah bersikap tidak adil Melihat hal itu Sersan Martinez langsung tersulut emosi Hingga terjadi baku hantam dengan Kopral Abdelkadir Pasalnya apa yang dilakukan oleh Kopral Abdelkadir akan memicu pemberontakan kepada pihak Perancis Maka dengan kejadian itu Kopral Abdelkadir dijebloskan kesel tahanan militer sebagai provokator Akan tetapi pihak Perancis yang masih membutuhkan sosok Kopral Abdelkadir Untuk membantu pasukan divisi ke-35 Amerika dalam mengepung wilayah Al-Sheikh Jerman Akhirnya membebaskannya Hingga dengan penuh harapan Mereka menerjunkan serta mengandalkan resimen ke-7 Al-Jajair di bawah komando Kapten Dorioks Demi misi pasukan gabungan sekutu tersebut Singkat cerita akhirnya resimen ke-7 Al-Jajair telah berada di kawasan perbatasan yang menjadi basis militer Jerman Yaitu di sebuah wilayah hutan Al-Sheikh Walaupun dalam misi itu Sebagian para personil resimen ke-7 menjadi korban Setelah mereka tak sengaja melewati jebakan granat yang dibuat oleh pasukan Jerman Hingga Kapten Doriuk serta Sersan Leruks gugur di tempat itu Bahkan adik dari Yashir yaitu Lerby juga tewas di sana Walaupun penasehat Sersan Martinez hanya mendapatkan luka yang cukup serius Yang seketika Kopral Abdelkadir pada saat itu mau tak mau harus mengambil alih komando Melihat keadaan yang sudah membingungkan itu Akhirnya Kopral Abdelkadir memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya Agar bisa membantu pihak sekutu Meskipun personilnya kini hanya menyisakan 5 orang saja Beberapa waktu berselang Akhirnya mereka telah sampai di sebuah pedesaan kecil di wilayah Al-Sheikh Di sana mereka sangat hati-hati Pasalnya posisi mereka saat ini telah memasuki basis militer pertahanan Jerman Yang sewaktu-waktu dapat membahayakan nyawa mereka Akan tetapi setelah resimen ketujuh menetralisir tempat itu dan dinyatakan aman Mereka disambut cukup baik oleh warga pribumi Hingga mereka memutuskan untuk mendirikan basis pertahanannya di desa itu sementara waktu Seraya menunggu kedatangan gelombang kedua dari pasukan Perancis Di tempat itu pula Sersan Martinez langsung diberikan perawatan Agar luka-lukanya tak bertambah parah Pada keesokan harinya apa yang mereka takutkan akhirnya terjadi Setelah Mesod Sody melihat satu kompi pasukan Nazi Yang sedang berpatroli mengarah ke tempat mereka berada Kemudian Mesod memberikan sinyal siaga kepada Kopral Abdelkadir Untuk bersiap-siap melakukan kontak senjata dengan pasukan Nazi Hingga tak berselang lama kontak senjata pun tak terelakkan lagi Dari pertempuran itu, pasukan Nazi satu persatu berguguran Pasalnya mereka diserang secara mendadak oleh risiman ketujuh Al-Jajair Yang sudah bersiaga di pos masing-masing Hingga dengan mudahnya mereka mampu melumpuhkan satu kompi pasukan Nazi Merasa di atas angin setelah berhasil melumpuhkan satu kompi pasukan musuh Tanpa diduga tiba-tiba pasukan Jerman mendapatkan bantuan tambahan Kali ini pihak musuh membawa sebuah RPG untuk membasmi pasukan resimen ketujuh Hingga membuat Mesod Sody harus gugur di sana Melihat teman seperjuangannya telah tewas Kopral Abdelkadir langsung berpindah posisi Agar dirinya tak menjadi sasaran empuk RPG pihak musuh Tetapi nasib naas juga harus diterima oleh Said Otmani Setelah dirinya gugur akibat terkena ledakan saat menolong Sersan Martinez Yang masih terbaring di tempat tidurnya Dari sana pula efek ledakan itu membuat Sersan Martinez tak tertolong Dan seketika tewas bersama Said Otmani Kini resimen ketujuh hanya menyisakan dua personil lagi Kopral Abdelkadir langsung menghampiri posisi dari Yasir Agar bisa bersama-sama meninggalkan lokasi pertempuran Pasalnya posisi mereka kini telah terkepung oleh pihak musuh Namun lagi-lagi Para personil resimen ketujuh Al-Zazair satu persatu harus menemui ajal Dan kali ini giliran Yasir yang harus gugur di tempat itu Merasa terdesak oleh senjata berat dari pihak musuh Dalam situasi kepanikan Akhirnya pasukan bantuan dari Prancis datang untuk membantu Kopral Abdelkadir Hingga apa yang tersisa dari resimen ketujuh kompi dua Al-Zazair Akhirnya menyisakan dirinya sendiri Di akhir film ini Sebelum Kopral Abdelkadir melanjutkan kembali perjalanannya Dan bergabung dengan pasukan Prancis Dia menyempatkan diri untuk melihat rekan-rekannya yang telah gugur di tempat itu Hingga membuat perasaannya sedih dan haru Singkat cerita 60 tahun kemudian Kopral Abdelkadir yang sudah berusia lanjut dan sudah menjadi seorang veteran perang Kembali mendatangi makam teman seperjuangannya Yang berada di wilayah Al-Zazair Jerman untuk sekedar berziarah Dan mengenang perjuangan mereka selama membela negara Prancis Lalu sebuah epilog menceritakan bahwa pasca perang dunia kedua Para tentara Prancis tak mendapatkan jatah pensiunan dari pemerintah Prancis Bahkan para pensiunan tersebut mendapatkan status pembekuan dari pemerintahan pada tahun 1959 Kasus tersebut berlanjut diangkat pada tahun 2002 Namun lagi-lagi pemerintah Prancis enggan membayar secara penuh para pensiunan veteranya Meskipun Uni Eropa menuntut kepada Prancis agar membayar hak para petran tersebut secara bertahap Hingga dengan ini pula film ini akhirnya tamat Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini Semoga bisa menghibur sobat semuanya Mohon maaf jika masih banyak kekurangan Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!